Hai Ibu Diri Ibu Dia, Ibu Fitri Andriana, Ya Bu, Sudah mulai sih siap? Siap, Bu? Siap, Bu? Sudah mulai, Diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu hebat sekalian. Tetap semangat ya, siang-siang begini. Berjumpa lagi dalam acara VIKON pada hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2019. Di sesi 4 ini akan dipaparkan 4 teri tentang pembuatan absen digital. Presenternya adalah Ibu Diri Fungsi, dari SMA M1 ke-10. Moderatornya adalah Ibu Fitri Andriani, saya sendiri setelah pohonnya Siti Halifat dari SMA M1, Sekarang Bojonegoro. Untuk selanjutnya, kepada saudara moderator Ibu Fitri Andriani, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat menikmati. Alat untuk nama saya, Fitri Andriani. Ya, mohon maaf, Fitri Andriani. Mohon maaf, tidak apa-apa. Dia dari Eberbedangan 2, kota Mojokerto. Ya, Bapak Ibu yang luar biasa hebatnya Satu jam ke depan kita akan membahas tentang pembuatan asensi digital Saya disini moderator dengan Ibu Dewi Faizia Saya ingin silakan Ibu Dewi Faizia untuk menyampaikan materinya Namun sebelumnya saya mengingatkan Ibu yang masih menyala untuk diperlambangkan Bapak Ibu yang nanti mengganggu penyampaian dari dan jalannya Kepada Ibu Dewi Faizia, kami bersama Ya, rupanya Ibu Dewi mematikan mic-nya Halo ya Silahkan Ibu Monggo, dimulai presentasinya Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pertama, kalau kita memakai daftar hadir digital Pertama, dengan apakah Ibu Pertama, Pertama, Ibu Hai aku lihat dengan web ppt-nya enggak terlihat enggak terlihat aku ppt-nya itu saya lanjut aja kemudian kita buka kita buka kita masukkan kemudian setelah kita ada pilihan ya CRM sama koma kita klik kemudian klik form klik form munculnya gambar seperti di bawah tulisan setelah setelah kita klik setelah kita klik kemudian disini disuruh disini disuruh nulis email nama email lagi password kemudian kita kita klik 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 kemudian muncul form form di sini di pojok atas ada ada tulisan new form itu kita klik new form membuat doktor hadir baru nama formnya kita tulis nama formnya kita tulis daftar hadir kemudian deskripsinya caranya acara misalnya kalau kita acara siru nanti kita tulis acara kita klik acaranya kita klik kemudian saya lihat gambar seperti ini kita klik ini kita klik yang ada panah merah ini 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 setelah klik nanti kemudian dan selanjutnya kita inginkan kemudian setelah selesai kita membuat nama-nama dalam daftar asensi kemudian kita klik shift-shift di sini di pojok kanan atas kita klik lagi di rumah di pojok di pojok kiri atas yang ada panah merahnya setelah kita klik form kemudian setelah kita klik nama-nama form yang kita buat di dalam jumbo kalau itu maksimal tiga-tiga nama-tiga nama untuk kita absensi kalau misalnya kita mau membuat duter lagi maka kita harus menghapus satu atau dua kemudian kita bisa membuat setelah setelah kita buat itu tadi nama kolom-kolom daftar kita klik share untuk disebabkan ke misalnya kalau nama-nama dan kemudian setelah kita share nah ini nanti bentuk sharenya kadang-kadang di laptop itu berbeda ya kadang bentuk sharenya itu ada yang di sampingnya ini seperti ini juga di atas share gini nah kemudian setelah kita share kita share kemudian munculnya ini ada url ini url ini kita klik kemudian nah ini url ini kita copy kemudian kita sebutkan nanti setelah kita sebutkan kemudian sudah diisi kalau kita serta maksudnya nanti di dalam Zogo nanti muncul nama-nama seperti ini ini kalau kalau saya bisa ini sejajahnya tambah lebih ini ada maksudnya 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 bapak ibu pelatih yang ini berada ini tentang pembuatan harusnya misalnya misalnya ada peserta yang melalui kesalahan dalam disini bisa di ya terima kasih ibu jemi Faizia atas terima tentang pembuatan absen yang digital selanjutnya saya inginkan saya inginkan tentang materi pembuatan 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 yang digital apabila untuk sesi 5 apakah ada penambahan jam karena yang sesi 5 terima kasih terima kasih pak monggo bapak ibu bapak nanti 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 pembuatan pembuatan belum ada pertanyaan sepertinya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita pakai, kita buka Google, kemudian kita ketik www.zoho.com, kemudian muncullah ini, ada form, kita klik form ini, kita klik form, kemudian nanti muncul, muncullah gambar seperti ini, ini kita klik pojok kanan atas ini ya, ini nanti muncul gitu, kalau kita belum registrasi itu nanti kita disuruh mengisi dulu nama email kita, apa sudah kita, telpon kita, ini, biasanya kalau kita sudah, kalau kita sudah registrasi, oleh nanti nanti akan muncul nama ini, kita klik atau kita klik vivid bumem ini, atau kita klik akses zoom, makanya kita akan dan itu langsung cumul ini, aplikasi yang kita buat ini nanti atau daftar-daftar yang kita buat di dalam juhu ini ada tiga dalam juhu kan maksimal tiga maksimal tiga kita membuat aplikasi maka kita harus menghapus di satu ada dua kalau seandainya untuk mengisi form itu namanya apa kalau apa judul presentasi itu itu di mana di menu yang mana itu di dalamnya judul presentasi nah itu itu yang mana itu yang itu bukan maksudnya di presensi itu kan ada nama-nama ya ada tanggal ada nomor HP ada ada instansi ada alamat instansi terus ada judul presentasi nah itu yang mana mengeluarkan itu yang mana lalu kecil suaranya nggak dengar pembuatan daftar hadir digital tapi mungkin kita ditampilkan coba dengan tampilkan yang itu loh pas tadi buat nama name diganti nama itu loh coba itu yang tadi tuh misi nama name diganti nama itu loh bukan 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 yang ini sebelumnya sesudahnya coba terus 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 nah ini loh ini loh ini nah yang ini kalau kita nulis nama ini pakai name nah kalau judul presentasi yang mana itu loh maksud saya judul presentasi ini kita pakai kenapa halo nggak dengar suaranya nggak dengar suaranya pakai apa halo halo ya yang mana coba bisa dipraktekkan gitu yang mana betul anda bisa ya prakteknya cuma nama aja oh nama aja yang lainnya anda iya oh yang lainnya iya iya nah ini mana yang mana yang mana coba coba yang mana dengan sebutkan yang mana kursor ini bu yang arahkan kursor ini ya misalnya ini kita ganti di sebelah kanan itu kita ganti nama juga gitu bisa pakai ini bisa pakai multiland ini bisa pakai apa pakai multiland ini bisa oh multiland ya oh ya udah terima kasih terima kasih Gua Irna oke sama-sama saya persilah terima kasih 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 Bapak-Ibu. Oke, Bapak ini kami akhiri untuk sesi rumpat ini. Halo, ya kami akhiri sebelumnya, untuk sebelum mengakhiri, saya persilahkan presenter untuk menyampaikan kesimpulan tentang materi pembuatan absen digital. Kami persilahkan, Bapak-Ibu, untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan saya, dalam pembuatan absen digital ini sangat bermanfaat sekali, baik itu digunakan di sekolah maupun di lembaga yang lain. Karena ini sangat, sangat praktis. Mas, dalam membuatkan absen digital ini, meskipun ada yang salah dalam memasukkan nama atau alamat itu bisa di-edit atau diubah. Dengan absen sisi digital ini, maka bisa, semua orang bisa berjalan dengan agak-agak. Oke, terima kasih Ibu Dewi, walaupun suaranya saya terdengar kurang jelas. Terima kasih atas penyampaian pembuatan absen digital yang luar biasa ini. Saya sebelum mengakhiri, ada beberapa kata yang indah. Kami semuanya terus optimis. Jangan pernah mengisi buang semua, kata-kata optimis. Marilah, kami terus. Dari saya, terima kasih atas penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada kembangan. Saya akhiri, bersama-sama walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Siti Kolipar sebagai host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri. Kata-kata ini yang luar biasa ya teman-teman. Bapak-Ibu hebat semuanya. Itulah tadi, Fikon dengan materi pembuatan absensi digital. Sekiranya bisa menambah keilmuan kita, wawasan kita. Saya selaku host, undur diri. Untuk berikutnya akan saya serahkan ke sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, untuk absennya saya perbaiki dulu. Mohon ditunggu sebentar. Ya Ibu Siti, saya menunggu karena belum absen. Oke, oke Bapak. Selamat menikmati. Terima kasih.